musik bagaimana kalau apa sih halusannya makanya setia sama mas Anjus cuman yang disetia memang dari awal kan tidak miliki ya seperti masalahnya insya Allah siapun menerima masalah disini banyak dan beli sama itu dia seperti ini tapi iya setan nyerah itu apa? takut gitu gak? gak ada sih kalau rasa kayak gitu pasti kan kadang mikir ini kalau bilang gitu nanti kalau misalnya saya tinggalin abang gimana gue bilang gitu apa kalau bilang gitu kan enggak lah gak pernah tinggalin abang itu kan aku udah janji dari awal sampai sekarang ngertanya gitu kan gak bakalan abang lagi dengan hidup kesederhanaan itu gimana sih mungkin bagi mas Agus karena kan benar di luar sana kan maafin gitu kan silang terhadap uang gitu ya kalau mas Agus gimana nih? kalau kita dari dulu pun hidupnya sederhana gak ada yang imponetnya hidup kita mana ada kita gila uang dari dulu apa adanya kalau hidupnya kalau misalnya bisa dibalikan lagi ke belakang mungkin kita milih yang di belakang daripada yang sekarang kenapa? karena kita hidup sederhana itu lebih bahagia daripada hidup kayak begini gitu yang di luar kita milah uang berpoyak-poyak dulu juga hidup kita biasa-biasa aja walaupun kita punya ada uang kita lebih memutihkan namun daripada poya-poyak gitu gitu tapi gimana kak artinya merawat mas Agus benar-benar dengan dulu tadi sempet ngasih capek ngasih kak iya capek sih makanya kalau capek kita gak laki mungkin kak abang ya benar-benar masih capek iya ini kan udah puang minasih gitu nantinya memang akan ditujukan buat suruh mas Agus mas Agus mas Agus mas Agus mas Agus mas Agus terima kasih gak bertahan semoga maut yang memisahkan mas Agus 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 kalau untuk saat ini karena saya masih pikiran kesehatan saya kalau itu kita 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 ya biasanya kalau kalau kita ya ya Kami cipta di bangun-bangun, bintang pagi siang kan, misalnya kan segera Tapi kalau malu kita bisa sama mama, misalkan kita kakak atau makan, atau mama ingat makan Tapi segera kangen, lu kan produktif banget nih masak usut, karena mengalir bedfers dulu, lalu Menjadi juga masak usutnya Pasti, kangen banget untuk masak usutnya Maksudnya kita juga jarang yang kayak gitu lah, maksudnya hidup kita yang mau sederhana sih dari lu gak neko-neko sih Gak ada kuya pulang kerja ya, kita tidur, ngobrol, nyantai, yaudah gitu Gak ada yang maksudnya kayak, ya dong sana, ini sana, gak ada sih Kita orang yang paling sederhana sih gitu Apa adanya aja, gak pernah neko-neko kalo kita hidupnya Kalian tiktokan juga gak mas Agus? Iya, kalo aku sih hobi, hobasi dari dulu sih, soalnya itu ngilangin rasa juga bagus kalo kerja Kalo disini kan bro ini sama yang gini gitu Tapi dia emang orangnya gak suka kamera-kamera gitu sih Jadi tuh kayak, Agus tuh kalo mau pengen nyemaksa dia Baru mau bingin gitu, itu pun dipaksa Kak, terakhir nih, ada yang mau disampaikan gak buat mas Agus? Kak, terakhir nih, ada yang mau disampaikan gak buat mas Agus? Kalo nangis, setiap hari nangis Kalo nangis, setiap hari nangis Ya teringat lah, kalo sama mama dulu gimana? Caranya Agus pengen tuh, pengen liat muka mama Liat muka istri, liat muka apa Tapi kan Agus gak bisa liat Gimana Agus pengen liat Disitu Agus suka sedih Kalo malam suka nangis gitu Gimana Agus? Udah lama juga kan gak ketemu mama Sekali ketemu di bayi Udah 3 tahun gak ketemu mama Pengen liat bukanya Pengen liat bukanya Buka istri Agus Semoga di siapa Kasih lah ya Buka anak-anak Buka lampu 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 Agus Buka Buka Terima kasih, Mama. Aku udah pengennya muka Mama, muka Mama. Agus, Mas Agus doanya apa besok buat operasinya? Udah ada uang kan? Semoga hancar. Aku juga banyak-banyak terima kasih sama Bapak. Gwisga Morty, sama Bapak Baratai. Udah sampai sekarang, sampai seperti ini, aku terima kasih banget lah. Gak bisa tuh beruncap apa-apa untuk Bapak Baratai. Biar Allah nilai membalas kebaikan. Mas Agus, kemarin kan sempat bilang trauma sama donasi-donasi lagi. Sekarang ada yang bantu Mas Agus lagi. Agak takut gak mungkin? Tidak ada tuh. Pasti. Makanya Agus tuh takut tuh. Ya kayak gitu. Ya sudah lah. Kita serahkan aja sama Bapak. Aku mau udah pastah aja. Itu begini. Awalnya Bang Krishna izin ke Agus bilang mau donasi. Iya. Mas Agus tapi masih ada harapan untuk artinya bisa kembali melihat gak Mas Agus? Ya semoga aja ada. Agus semoga berharap itu ada. Selalu berharap itu. Karena aku pengen lihat muka mamaku. Lihat muka abah, muka istri. Mana muka mamaku sekarang. Lihat muka abah aku selama tiga tahun. Aku pengennya. Agus rencana mau dibawa ke rumah sakit di Singapura gimana? Siap juga? Siap. Tapi kan kita ikutin prosedur yang di sini dulu kan. Ya gimana kabarnya di sini dulu. Nanti kalau mau ada harapan. Insya Allah mudah-mudahan Pak Visna mau bawa ke sana. Mas Agus maaf ini mungkin pertanyaan kurang baik sih. Katanya rencananya mau dilaporkan sama pihak kuasa hukum TNOP dimana akan. Itu hatinya aja ya. Agus bilang Agus pasrahkan semua sama Allah biarin. Jadi Agus mah pasrah aja ya mungkin siap-siap aja. Dia juga punya hati. Enggak kepikiran? Takut gitu? Ya bener. Takut gitu. Biarin. Agus kan gak ngerasa. Berbuat yang macem-macem gitu. Biarin dia. Tapi sama donasi ada trauma gak sih Mas Agus? Ya udah pasti ada lah. Tapi. Ya mau gimana lagi. Agus pasrahkan semua sama Allah. Terus tapi mesti menyimpan dendam atau marah dengan TNOP sih? Ya enggak sih. Untuk apa kita tidak mau menyimpan amaran. Tapi Agus sendiri masih berharap ke uang donasi kembali gak sih Gus untuk pengobatan? Itu udah dijawab semua sama Pak Parat sama Pak Krishnamurti. Mas Agus ini menjelang persidangan dari tersangka yang waktu itu menyiram Mas Agus gitu ya. Ada yang mau disampaikan gak sih mungkin harapannya? Untuk tersangka nanti mungkin atau persidangannya seperti apa-apa. Itu udah sama pengecara Agus. Berarti bener-bener mengikhlaskan gitu ya Mas Agus? Tidak ada benci ya. Itu Mas Agus ngomong pengecara Agus. Mas Agus satu pertanyaan terakhir dong. Saat mendengar TNOP itu masih memikirkan kesehatan pengalaman Mas Agus. Itu masih mengikirkan loh fokus pengobatan Mas Agus gitu. Gimana perasaan kamu? Bisa bener-bener gitu. Kalau dia masih berpikir yang positif gitu. Berarti gak ada ini ya emang udah bener-bener gak ada dendam atau apa gitu. Karena dia masih baik banget gitu loh Mas Agus. Itu penelitiannya. Agus ini gak bener bukan orang yang berdendam sih. Berarti itu aja sih. Ini pas komunikasi kok. Sudah dikilang ke Kanovi gitu. Jangan dikali sama-sama sih. Iya, aku menerahin dari... Kedekan dikali. Kedekan dikali. Bersiake.